Baik, saya kira untuk saving the time kita langsung saja. Ya, monggok. Sehabutnya sekitar 20 menit nanti. Selamat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'ina wa ba'd. Saya kurang tahu Pak Dino apa sudah masuk yang saya hormati. Pak Profesor Tirta yang saya hormati. Saya tidak tahu apalagi yang saya sampaikan setelah mendengarkan presentasi beliau. Saya kira sudah di-cover sedemikian luas. Sangat analytical sekali dan saya kira memberikan banyak informasi-informasi baru kepada kita semua. Gus Yusrasi Teki, terima kasih atas kehormatan ini. Diberikan kesempatan bersama-sama pada malam hari ini waktu Indonesia dan pagi hari waktu New York. Gus moderator yang saya hormati. Dari Inggris ya? Dari Inggris? Ya, saya sedang di Inggris sekarang. Alhamdulillah. Beserta webinar teman-teman semua. Syukur Alhamdulillah. Tentu kita panjarkan pertama kali kepada Allah SWT. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada penjuan kita. Muhammad SAW. Saya sebelum memasuki materi, karena ini tentang Pak Kiai dan betul-betul mengingatkan kita semua tentang beliau. Saya punya cerita lucu bersama beliau. Jadi, sekitar beberapa bulan setelah 9-11 tahun 2001, itu beliau diundang ke Amerika oleh State Department bersama Pak Din Syamsuddin dan Ketua Persis Keimaman, kalau tidak salah namanya, dari Jawa Barat untuk datang ke Amerika bertemu dengan beberapa tokoh agama. Rupanya salah satu yang harus mereka-mereka atau beliau-beliau temui adalah Imam Kota New York. Nah, diutuslah mereka ke Kota New York, katakanlah ke Islamic Center, masjid yang kami pimpin ketika itu. Lalu, setelah beliau tiba di masjid, duduklah di tempat tamu, lalu sekretaris mempersilahkan Imam yang akan ditemui di Kota New York itu. Keluarlah saya menemui beliau. Ketiganya, ngakak, ketawa terbaik-baik. Pak Kiai bilang gini, Rupanya di sini juga yang saya temui, orang wajah Nusantara juga, katanya. Nah, beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, kalau tidak salah, Pak Kiai datang lagi ke Kota New York, bersama dengan beberapa tokoh agama. Saya sempat bawa ke beberapa tokoh agama di Kota New York, termasuk Rabi-Rabi Yahudi. Nah, sekembali itu, beliau kemudian meminta Pak Maktub Mantan Dubes kita di Qatar. Tolong dihubungi Mas Syamsi Ali di Kota New York untuk membantu mendirikan cabang istimewa NU di Amerika Serikat. Nah, saya sampaikan cerita ini karena penting. Untuk teman-teman NU dan khususnya para mahasiswa yang, dan generasi muda. Pak Maktub kemudian menelpon saya dari Qatar ketika itu, dan meminta agar dibantu mendirikan cabang istimewa NU di Amerika Serikat. Saya diamkan. Saya diamkan itu pertama karena saya tidak ingin menolak permintaan Pak Kiai, karena saya khawatir saya berdosa kepada seorang guru. Yang kedua, saya diamkan karena saya ini seorang imam yang di belakang saya itu adalah manusia yang ragam latar belakang. Tapi juga karena saya ini tamatang pesantren Muhammadiyah. Beberapa bulan kemudian ternyata beliau meminta kepada konjen di Kota New York, namanya Ibu Nini ketika itu, agar membujuk saya gitu. Dipanggillah saya sama sahabat Ibu Konjen. Dia katakan, Pak Syamsi ini Pak Kiai katanya minta begini-begini, kok belum dijawab. Saya katakan Ibu Nini, saya ini kan kadir Muhammadiyah. Nah rupanya didengar oleh beliau itu. Apa kata beliau? Beliau sendiri yang kontak ke saya. Dia katakan, Mas, dia panggil saya Mas. Mas, saya ini kalau diminta jadi ketua Muhammadiyah. Mau katanya. Yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa beliau itu adalah seorang yang luar biasa. Tokoh agama kita, tokoh nasional kita. Tapi yang terpenting adalah seorang tokoh yang sangat inklusif, merangkul semua. Merangkul semua kalangan. Dan saya kira kita berjasa harus belajar kepada beliau. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya diminta berbicara tentang Amerika. Makanya saya tidak menempatkan diri sebagai seorang santri. Pura-pura kayak Profesor Tirta lah. Ya, seorang akademis gitu. Jadi, saya memang kurang tahu kenapa Amerika ini masih menjadi sebuah daya tarik. Sebuah peristiwa yang terjadi di Amerika kerap kali akan menjadi diskusi di mana-mana. Tentu ini menandakan bahwa Amerika memang masih kuat. Minimal dalam hal persepsi. Amerika dianggap sebagai super power. Tapi kenyataannya dunia kita sekarang itu sebenarnya tidak ada lagi super power. Karena power sudah shared. Jadi, kekuatan dunia itu satu bagi-bagi. Maka, kata super power sungguhnya yang dilengketkan kepada Amerika itu lebih kepada sebuah persepsi. Nah, kenyataannya sekarang dalam menghadapi COVID-19 saja Amerika nampak seperti lemah. Ini mungkin karena kepemimpinan. Boleh juga. Karena memang itu adalah tanda bahwa Amerika memang tidak selalu super power dalam hal kesehatan. Atau bidang kesehatan. Tapi namun demikian kita akui bahwa Amerika memang masih kuat. Secara militer, Amerika tentu kekuatan militer terkuat dunia. Secara ekonomi, walaupun dibayang-bangi oleh China juga masih sangat kuat. Dan tentunya, tidak kalah pentingnya adalah pengaruh politik. Wah, Amerika secara internasional saya kira masih sangat besar. Tapi menurut saya, satu hal yang menjadikan Amerika ini hebat dan istimewa adalah ada pada dua hal. Yang pertama seperti yang disebutkan Pak Tirta tadi bahwa Amerika ini tidak pernah ditentukan oleh perorangan. Tadi banyak disebut tentang kebijakan luar negeri. Tapi sesungguhnya juga kebijakan dalam negeri tidak terlalu banyak berpengaruh oleh perorangan. Kenapa? Karena Amerika itu adalah sebuah institusi. Dengan konstitusi yang solid. Sehingga seorang presiden yang sangat unpresidential, bernama Donald Trump sekalipun, tidak terlalu banyak berpengaruh kepada kehidupan Amerika secara keseluruhan. Ya adalah kasus-kasus terjadi di sana-sini. Tapi bayangkan kalau Donald Trump itu menjadi presiden di sebuah negara Afrika misalnya, atau di Asia, mungkin sejarah di diktator kan begitu. Nah ini menunjukkan bahwa Amerika itu dari segi institusi sangat kuat dan tidak akan goya dengan hanya seorang goyangan Donald Trump. Maka saya masih sangat optimis bahwa Amerika akan masih sangat kuat, walaupun memang dalam empat tahun terakhir ini luar biasa tergoyah sesungguhnya. Nilai-nilai Amerika, dan ini kekuatan Amerika yang kedua, kehebatan Amerika yang kedua, adalah bahwa Amerika memiliki nilai-nilai yang, nilai-nilai universal yang sangat hebat ya. Kita kenal bahwa ini adalah lambahnya demokrasi, kemudian HAM masih dihargai. Saya sebagai minoritas muslim hidup di Amerika, kita akui adanya kasus-kasus diskriminasi sana-sini, tapi secara umum kita harus akui bahwa Amerika memberikan kebebasan kepada semua orang yang beragama. Pak Dino kelihatannya masuk tuh, ada di chat. Kalau misalnya beliau harus tergesa-gesa, saya bisa memberikan kesempatan dulu kepada beliau, saya bisa nyambung. Bagaimana Pak Moderator? Boleh, boleh kita persilahkan terlebih dahulu Bapak Dino Patijalal, yang sudah di sini untuk memberikan poin-poin mengenai general overview terhadap Pilipras Amerika Serikat dan bagaimana dampaknya terhadap India dan terhadap Indonesia. Bapak Dino Patijalal, apabila tempat saya persilahkan. Terima kasih. Saya mohon maaf agak lambat, karena kebetulan ada sejumlah acara keluarga yang agak susah ditinggali. Tapi saya ingin mengucapkan selamat salam kepada Pak Samsi Ali dan juga Prof. Tirta, sahabat saya, Pak Yusron, di Mabit juga di mahasiswa tersebut menangkannya. Dan semuanya, saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah saudara-saudara sekalian, walaupun kita nggak gender balance kayaknya ini ya. Banyak lagi-lakinya di sini, kalian. Saya ingin mengatakan ini suatu momen yang baik bagi Amerika, tapi juga momen yang baik bagi hubungan Amerika dengan komunitas Muslim di dalam tubuhnya sendiri. Seperti yang disampaikan Pak Samsi Ali tadi. Dan juga hubungan Amerika dengan dunia Islam. Yang saya lihat, pertama, Joe Biden ini, dia mengirim pesan khusus kepada konstituen muslimnya di Amerika sebelum pemilu. Dan ini sangat berbeda dari Trump. Dan sewaktu memberikan pesan khusus, ada ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Presiden Joe Biden. Jadi itu menyentuh hati saya. Dan itu suatu hal yang benar-benar mengkontraskan dia dengan Presiden Trump. Nah, itu satu ya. Nah, kedua, dia tentu sangat bekal terhadap kepentingan umat Islam dan dunia Islam. Mengapa? Karena dia wakil Presidennya Obama. Nah, Obama sewaktu dia pidato inaugurasi, dia menyatakan bahwa langkah pertamanya adalah untuk merangkul dunia Islam. Nah, ini kemudian berlanjut pada pidatonya di Mesir, kepada dunia Islam, kepada umat Islam. Dan juga dilanjutkan di Indonesia sewaktu Obama berpidato di Universitas Indonesia. Yang sebetulnya juga merupakan kelanjutan dari pidatonya di Mesir. Nah, jadi Obama Administration memang secara sistematis berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Islamic World. dan Biden bagian dari itu. Memang tidak begitu efektif to be honest. Oh, sorry. Tidak 100% efektif. Dalam arti apa? Dalam arti setelah ada polling di dunia Islam, ada beberapa negara yang tidak mempan. Di Mesir Amerika masih tidak terlalu baik di negara-negara tersebut. Masuk di nomor tengah. gitu ya. Jadi poin kedua Biden adalah wakil Presiden Obama yang sangat pro dunia Islam. Islamic World. Nah, ketiga yang saya lihat saya sangat meragukan ya, mohon maaf sekali meragukan Presiden Biden akan mendorong perdamaian Israel-Palestin. Kenapa saya katakan itu? Karena sekarang ini prioritasnya dari sisi dia adalah jobs, pemulihan ekonomi dan juga melawan COVID. Tentu nomor satu adalah COVID dan kedua adalah pemulihan ekonomi. kalau dia memendorong Palestina dan Israel untuk berunding dan berdamai dari sisi dia mungkin hampir seluruh apa sebagian besar energinya dia akan masuk ke sana gitu. Karena ini adalah perundingan yang sangat pelik ya. Seperti dulu dialami oleh Presiden Carter sebelumnya dan sebagainya. jadi kemungkinan besar dia akan bilang saya tidak ada waktu untuk mempush ini dan juga belum tentu berhasil mendingan saya fokus untuk melawan COVID dan ekonomi. Jadi saya kira itu akan menjadi tantangan paling tidak untuk dua tahun pertama dia tidak akan bisa untuk mendorong perundingan Palestina Arab sorry Palestina Israel dan ini mungkin bad news bagi Palestina ya. Tapi good newsnya juga apa good newsnya Presiden Biden nanti akan beda dari Presiden Trump dalam arti dia tidak akan mau menuruti Israel. Dulu itu Israel sangat tidak suka sama Obama. Netanyahu itu berkata dengan Obama kenapa? karena Obama itu merasa Amerika adalah Amerika dan kita tidak mau menjadi anak buah Israel dimana semua pemawan Israel harus dipenuhi oleh Presiden Amerika gitu right. Jadi Amerika itu Presiden Obama sangat menjaga jarak dengan Netanyahu gitu right. Dan akhirnya apa? Hubungan tidak tidak bagus ya. Nah Trump berubah 180 derajat semua yang diinginkan Israel dipenuhi oleh Presiden Trump ya. Kenapa? karena dia juga ingin ada dukungan finansial dari industrialis orang keturunan Israel yang ada di Amerika. Nah Biden akan berubah kalau menurut saya ya. Dia tidak mau seperti Obama Amerika di bawah ketiapnya Israel. Jadi saya yakin walaupun hubungan tentu akan dekat ya sebagai sebutu tapi Biden akan apa memperlakukan Israel agak beda. Nah tapi juga yang menarik saya melihat nanti Presiden Biden akan memperlakukan Saudi Arab Saudi dengan beda beda juga ya. kalau Presiden Trump itu mempunyai kebijakan yang khusus terhadap Arab Saudi. Maka negara pertama yang dikunjungi adalah Arab Saudi. Ada berbagai kepentingan ya. Ada kepentingan strategis kepentingan militer tapi ada kepentingan politik dan mungkin ada kepentingan pribadi juga ya. Kita sama-sama tahu apa itu. Nah nampaknya akan beda. Biden sudah bilang bahwa Amerika tidak akan mendukung perang Saudi di Yemen misalnya. Ya kan kan selama ini Trump tutup mata dan Trump bilang ke Arab Saudi kamu ngapain aja di Yemen terserah kita akan lukung. Ya senjata dan segala kita tidak akan kritik dan lain sebagainya gitu. Jadi Biden akan berbeda. Apanya akan lebih kritis apalagi demokrat biasanya memang lebih tajam memperhatikan masalah-masalah hak asasi manusia. Terakhir kalau mengenai Amerika dan Indonesia saya kira dapatnya akan bagus karena Biden itu kalau Trump itu tidak mempunyai kebijakan terhadap Asia atau terhadap Asia Tenggara apalagi terhadap Indonesia. Kebijakannya itu inilah tidak konsisten yang tidak tidak ada bentuknya. Sementara Biden dia lebih merupakan pelaku politik yang ulung dan dia juga mempunyai strategi yang cukup bulat terhadap Asia Tenggara. Dan saya yakin hubungan Amerika dengan Indonesia akan lebih bagus karena dalam 4 tahun ini menurun agak redup hubungannya tidak sekuat dulu gairahnya itu tidak terasa terutama karena umat Islam di Indonesia tidak terlalu senang tidak terlalu sempati terhadap Trump apalagi kebijakannya untuk memidahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem jadi dengan itu saya kira secara psikologis secara politis akan terbuka peluang untuk mendekatkan hubungan Indonesia dan Amerika sendiri jadi itu beberapa hal dari saya sekali lagi mohon maaf tidak bisa lama-lama karena ada acara keluarga di bawah dan saya lari sebentar karena ada saya kalau sudah janji saya akan insya Allah akan selalu berusaha untuk menopati janji terima kasih terima kasih banyak Bapak dinopati jalan atas poinnya yang menarik sekali banyak sekali yang bisa kita highlight mengenai bagaimana Joe Biden memiliki kedekatan tersendiri dengan umat Islam karena di masa-masa kampanye ini sempat menyitir sebuah hadis mengenai Ammar Ma'ruf Rahim Bunkar yang saya kira itu juga cukup populer di Indonesia lalu kemudian bahwa Joe Biden juga akan berfokus pada pemulihan ekonomi karena COVID-19 lalu kemudian tidak akan terlalu banyak melakukan manuver terhadap hubungan Palestina-Israel namun di satu sisi juga akan ada perbedaan dalam hal bagaimana Joe Biden diperkirakan tidak akan sekedar sami nawatok terhadap Israel maupun terhadap Saudi jadi ini menantik sekali yang nanti kita bisa diskusikan pada sesi tanya-jawab baik saya akan kembalikan lagi ke Bapak Imam Samsyi Ali Monggo Tafadol kita bisa lanjut lagi diskusinya baik baik kita lanjutkan ya jadi mungkin langsung saja kepada Pilpres seperti yang disebutkan Prof Tirta tadi bahwa Pilpres Pilpres kali ini memang bersejarah karena beberapa dasar beberapa hal pertimbangannya pertama tentu karena ada Kamala Harris dan ini adalah calon presiden wanita pertama dan sekaligus terpilih sebagai wakil presiden wanita pertama di Amerika setelah presiden Black American yang pertama Barack Obama jadi memang bersejarah kedua bersejarahnya adalah karena Pilpres kali ini dianggap sebagai Pilpres yang paling banyak diikuti jadi voternya terbanyak dan Biden dianggap sebagai pemenang dengan suara terbanyak sepanjang sejarah Pilpres di Amerika Serikat namun demikian saya ingin mengatakan begini bahwa Pilpres kali ini bukan sekedar pertarungan antara Trump dan Biden tapi ini adalah pertarungan antara what America is all about tentang Amerika dan non American karena sejujurnya apa yang telah ditampilkan oleh Donald Trump selama ini sesungguhnya sangat jauh dari Amerika yang kita kenal apalagi dari perspektif seorang imigran seperti saya yang pertama tentunya karena Amerika ini adalah land of imigran Amerika ini adalah bumi imigran yang native atau pribuminya Amerika itu native Indians yang sudah berusaha dieliminir oleh orang-orang putih maka Donald Trump itu imigran seperti saya juga seperti anak-anak saya juga sama semuanya dan kata orang Amerika either you came many centuries ago atau kemarin datang di Amerika itu semua orang Amerika jadi diakui sama sebagai orang Amerika tapi Donald Trump berusaha untuk justru meng-undermining merendahkan nilai-nilai imigrasi di Amerika kita lihat apa yang terjadi kepada para Hispanik anak-anaknya dipisahkan dari orang tuanya orang tuanya dipaksa pulang ke negara-negara mereka sementara anak-anaknya harus diambil oleh negara karena setiap anak yang lahir di Amerika dianggap sebagai orang Amerika ini kan tidak punya hati sesungguhnya belum lagi misalnya Muslims Bank yang jelas mengabaikan apa yang disebutkan dengan justice for all ada pelarangan orang Islam masuk Amerika di tahun 2017 dan itu sekaligus pertanda anti-Islamnya Donald Trump dan memang Donald Trump didukung oleh white supremacy yang rasis yang anti-Islam anti-imigran anti-non-white dan seterusnya maka sesungguhnya pertarungan Pilipers kali ini adalah pertarungan antara American values dan un-American values kira-kira begitu dan inti bisa kita lihat bagaimana karakter Donald Trump sekarang bahwa dengan kemenangan Biden yang sangat menonjol sudah sudah 306 elektrol kemenangannya kemudian lebih 6 juta kemenangannya pada pagi hari ini tapi Donald Trump belum mengakui kekalahan nah ini menunjukkan siapa Donald Trump yang sesungguhnya dari aspek hubungan internasional kalau kita melihat selama 4 tahun ini Donald Trump telah menjadikan Amerika isolated terisolasikan hampir dari banyak sekali organisasi-organisasi internasional dimana Donald Trump menarik diri termasuk Climate Change Treaty Paris misalnya yang kita kenal dari lingkungan hidup kemudian juga yang terakhir sekali di tengah-tengah seharusnya ada global partnership melawan COVID-19 justru Donald Trump keluar dari WHO bertanda bahwa Trump memiliki political isolationism menisolasi diri karena memang motonya adalah America first Amerika dulu terjadi nasionalisme yang sangat sempit sekali sehingga apa namanya moto atau slogan to make America great again sesungguhnya bisa dipahami dua hal positif bahwa orang Amerika memang ingin dijadikan sebagai lebih hebat lagi tapi sesungguhnya negatif adalah bahwa making America great again itu artinya making America white again menjadi negara putih lagi dan itu bagian dari rasisme Donald Trump rasisme Donald Trump ini terlihat ketika menjadi presiden target salah satu target utamanya adalah menghapuskan segala kebijakan-kebijakan yang pernah diambil oleh Barack Obama dari Obamacare sampai kepada yang disebutkan Profesor Tirta tadi sanksi Iran yang dihapuskan kembali sampai kepada membuka hubungan diplomasi dengan Cuba pun dihapuskan penghapusan kebijakan Barack Obama ini kita dapati bukan sekedar kebijakan tapi juga didasari oleh sentimen ras kenapa ingin dihapuskan bahwa segala sesuatu yang pernah dilakukan oleh Barack Obama untuk negara ini tidak boleh dicatat oleh sejarah mana mungkin ada seorang Afro-American dianggap berhasil di Amerika kira-kira begitulah nah itu bagian dari sikap rasis daripada Donald Trump maka kemenangan Biden sesungguhnya adalah kemenangan Amerika first ini kemenangan Amerika kembali kalau Pak Dino kemarin membuat satu video singkat beliau mengatakan welcome back Amerika selamat datang kembali Amerika karena memang sesungguhnya ini adalah kemenangan Amerika kenapa kita umat Islam 88% lebih mendukung Biden pertama karena kita kenal bahwa Biden punya karakter seorang pemimpin itu harus punya karakter dan Donald Trump kita melihat bagaimana karakternya tidak perlu saya detailkan lagi rincikan lagi bagaimana karakter Donald Trump karena karakternya yang sangat-sangat tidak sesuai sebagai seorang pemimpin orang-orangnya sendiri ketika sudah tidak tidak apa namanya ini saya memperlihatkan buku ini orang-orangnya sendiri ini mantan loyalisnya begitu keluar jadi musuhnya menulis buku disini ada semua boroknya Donald Trump ini buku saya sudah dapat sebelum ada di pasar ada semua boroknya Donald Trump kenapa itulah karakternya Donald Trump maka Biden adalah seorang pemimpin yang punya karakter pertama itu yang pertama kedua tentu karena dia punya pengalaman yang ketiga karena dia ada demokrat dan demokrat memang merangkul semua merangkul semua jadi bukan hanya orang putih saja tapi orang hitam orang muslim orang hispanik dan sebagainya dan pertimbangan kita yang terpenting juga adalah bahwa memang ini bisa menjadi sesuatu yang negatif bagi Indonesia kalau memang Indonesia melanggar HAM tapi yang kita inginkan adalah bahwa demokrati pada umumnya memperhatikan HAM dan mudah-mudahan jujur kita ingin nanti bahwa kepemimpinan Biden ini bisa kita pergunakan untuk misalnya melanjutkan masalah-masalah HAM di Uyghur kemudian di Myanmar kemudian di tempat-tempat yang lain ini tentu kesempatan bagi kita umat Islam nah walaupun demikian tentu kita pahami bahwa kebijakan sebuah negara itu kebijakan luar negeri sebuah negara itu akan banyak ditentukan oleh dinamika dalam negeri sebuah negara tersebut sehingga Pak Tirita tadi menyebutkan bahwa nampak seperti siapapun presiden Amerika ini akan sama misalnya kebijakannya terhadap Palestine Israel pasti itu nyanyian lama itu maka ada teman-teman di Indonesia mengatakan ini Biden dan Harris akan lebih buruk lagi di Timur Tengah karena dia pernah berpidato ke AIPAC tidak ada politisi Amerika yang akan berhasil kecuali pernah memberikan pidato di AIPAC kecuali yang calon presiden yang satu ini bahkan Yahudi tapi dia tidak mau akhirnya tidak pernah terpilih lawannya Biden kemarin dalam proses itu maka sekali lagi kebijakan luar negeri Amerika ini sungguhnya adalah pencerminan dari apa yang terjadi dalam negeri kalau mereka selalu mendukung Israel itu pertanda bahwa orang Yahudi di Amerika memiliki posisi yang sangat penting dan kekuatan nah bagi kami umat Islam tentunya adalah tantangan bagaimana melakukan perubahan mendasar dalam negeri Amerika ini mungkin dalam bahasa kita di dalam Islam adalah disitu adalah fungsi dakwah kita karena dakwah itu membuat perubahan bagaimana kita bisa membuat perubahan di Amerika ini nah saya ingin langsung saja lalu bagaimana dengan pengaruhnya kepada dunia Islam tadi Pak Tirita sudah menyampaikan banyak hal tapi saya kira pertama Amerika akan kembali kepada hubungan internasional yang lebih normal yang lebih rasional kira-kira begitu karena kemarin nampak tidak normal dan tidak rasional silakan diterjemahkan sendiri yang kedua tentu karakter pribadi ini banyak menentukan bagaimana melakukan sebuah kebijakan misalnya di Timur Tengah mengakui sendiri Jerusalem sebagai bukutannya Israel padahal resolusi BPP jelas-jelas mengatakan bahwa Jerusalem adalah sebuah tempat sebuah daerah yang diperselisihkan dan tidak boleh ada pihak yang mengakuinya tapi Trump justru tanpa pertimbangan siapapun mengakui Jerusalem sebagai ibu kutatannya Israel dan memindahkan kudutannya sekaligus yang ketiga Biden dalam hal Timur Tengah ini banyak teman-teman kita di Indonesia saya melihat di sosial media yang mengkhawatirkan bahwa Biden justru akan kemudian menjadi lebih buruk memiliki kebijakan lebih buruk di Timur Tengah barangkali kita gagal mempelajari atau memahami bahwa Perang Timur Tengah itu justru dilakukan oleh orang Republikan Perang Irak pertama oleh Irak senior oleh Bush senior diundang oleh Kuwait dan Saudi Arabia lalu kemudian zaman Clinton tidak ada peperangan walaupun Clinton harus membersihkan karena ada kait yang harus dilawan tapi kemudian pada zaman Bush karena serangan 9-11 ada alasan untuk kemudian melakukan Perang Irak kedua dan itulah memperandakan Irak sampai tumbang Saddam Hussein dua-duanya Bush senior dan junior adalah Republikan artinya apa seperti yang disampaikan oleh Patrita tadi bahwa memang falsafah demokrat jauh lebih lunak dalam hal peperangan mengurangi dana berperang justru Republikan menambah dana perang maka tuduhan atau kecurigaan bahwa nanti Biden berkuasa akan terjadi lagi peperangan di Timur Tengah saya kira kurang beralasan nah pertanyaannya kenapa Donald Trump menarik pasukan dari Suria misalnya ya tentu pertama karena Donald Trump itu memang di otaknya hanya duit saja karena memang Amerika mengeluarkan banyak sekali duit untuk ongkos perang di Timur Tengah itu terjadi resesi ekonomi pada zaman Bush karena bayangkan satu hari sekitar 1 miliar dolar habis maka karena Donald Trump ini seorang bisnismen kalkulasinya duit kalkulasinya duit tentu itu satu yang kedua kenapa dia menarik pasukan nampaknya seperti ada tekanan dari Putin karena perang Timur Tengah adalah perang pengaruh militer antara Amerika dan Rusia kita kenal itu ya dan ini juga masuk dalam hal tersebut jadi satu hal lagi kenapa bagaimana dengan China apakah akan lebih lunak lagi mungkin tapi kita sarar bahwa dalam dunia global sekarang ini terjadi memang persaingan peran diging dagang ya khususnya dibilang dagang antara Amerika dan China maka ke depan itu akan terjadi gotok-gotokan terus bahkan saya lebih optimis bahwa kemungkinan justru Biden kita bisa pergunakan untuk menekan China dalam hal human rights dan ini tentu untuk kepentingan kita lah sebagai umat secara khusus ya nah khusus untuk Indonesia saya kira posisi Indonesia ke depan juga banyak dientukan oleh bagaimana Indonesia memposisikan diri karena memang selama ini ada pertanyaan-pertanyaan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia itu kemana nah ini yang belum bisa ditemukan jawabannya maka hubungan Indonesia dan Amerika ke depan akan banyak dientukan oleh bagaimana Indonesia menampilkan diri tergantung arah kebijakan luar gini bagaimana tapi bagaimanapun juga Indonesia memiliki posisi strategis sekali di kawasan Asia Pasifik saya kira Amerika punya kepentingan yang sangat besar sekali kepada Indonesia untuk dibesarkan untuk dikuatkan agar Indonesia bisa menjadi penyeimbang di Asia Pasifik itu tapi tergantung sekali lagi kepada Indonesia kalau Indonesia ternyata tidak bisa memposisikan diri sebagai dalam posisi yang imbang maka susah bagi Amerika untuk bisa menentukan bagaimana sikapnya ke depan jadi ini kembali kepada Indonesia sendiri tapi yang jelas bahwa saya kira Amerika punya harapan kepada Indonesia untuk menjadi kuat karena Indonesia bisa menjadi penyeimbang di Asia Pasifik secara umum dan Asia khususnya nah tentu yang terakhir sekali sejak 9-11 ada harapan besar Amerika dan dunia barat sebenarnya kepada Indonesia dalam hal satu hal yaitu dalam hal Islam sebagai salah satu faktor penting dalam perdamaian dunia nah ini tantangan bagi kita orang Indonesia apa kita mengambil secara sirus tentang Islam ini karena terus terang saja sejak 9-11 itu kepercayaan kepada Islam di Timur Tengah sudah sangat minim sekali di dunia barat bayangkan mereka yang dituduh itu kan hampir semuanya dari Timur Tengah atau Asia Selatan India Pakistan maka Indonesia sangat diharapkan untuk bisa tampil di depan untuk memperlihatkan Islam yang alternatif Islam yang menjadi solusi Islam yang dalam istilah saya yang dirindukan oleh Amerika dan dunia barat itulah Islam yang rahmat lil alami baik kita maka saya kira mudah-mudahan kita bangsa Indonesia bisa mengambil ini sebagai peluang atau tantangan sekaligus bahwa memang kita harus berada di garda terdepan untuk mewakili Islam yang rahmat lil alamin karena itu ada harapan Amerika ke depan tadi Pak Dino waktu menjadi dubes di Amerika Serikat kami banyak bekerja sama secara dekat bahkan ketika itu kita membawa ulama ya ke Timur Tengah pimpi tokoh-tokoh agama dari Amerika Yahudi, Kristen, dan Muslim kebetulan saya salah seorang lalu kemudian kita ke Indonesia dua hari lalu kita mengganding ulama-ulama Indonesia lalu kita bersama-sama ke Jerusalem selama 10 hari 7 hari di Jerusalem 3 hari di Ramallah kita ketemu dari Presiden sampai kepada rakyat biasa di kami itu adalah sesuatu yang luar biasa yang perlu kita lanjutkan bahwa Indonesia sebagai negara Muslim terbesar harus memainkan peranan terbesar di dalam menampilkan Islam yang bisa dijadikan sebagai solusi bukan masalah Indonesia bisa membalik stigma yang mengatakan bahwa Islam itu masalah justru Indonesia bisa menampilkan Islam itu sebagai solusi tapi seriuskah kita mengambil Islam ini sebagai tools sebagai alat di dalam membangun perdamaian dan ketenteraman dunia sebagaimana dimanakam oleh undang-undang dasar kita saya kira demikian pengantar dari saya mudah-mudahan anfaatnya hadhanallah wa'ikumsirma'in wallahul muwafiq ila akwamil tariq ini biasanya teman-teman yang ini tutup-teman ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Imam Syamsi Ali atas penjelasannya saya kira kita semua disini belajar banyak mengenai apa-apa saja yang disampaikan kalau boleh mengingat kembali apa yang disampaikan barusan ada beberapa poin pertama adalah bagaimana Amerika Serikat menariknya adalah sebuah negara yang sangat kuat yang tidak ditentukan oleh perorangan atau faktor idiosin kreatif tetapi banyak sekali faktor-faktor lebih sekelilingnya lalu bagaimana ada sentimen anti-Islam sama kepemimpinan Donald Trump dan juga ada faktor rasisme ada ada kelompok pro-buin putih atau wad supremasi lalu ada kebijakan luar negeri isolasi dan ada harapan mengenai kebijakan luar negeri yang lebih normal dan masuk akal di era Joe Biden dan dunia dan yang paling penting yang terakhir saya kira ini menjadi hikmah bagi kita semua bagaimana kita menempatkan Islam sebagai faktor penting bagi bergamaian dunia dan Indonesia perlu mengambil ini sebagai peluang dan sekaligus menjadi tantangan menarik sekali kita akan putarkan video yang tadi belum sempat kita putarkan karena ada kendala teknis apakah Adun sudah siap nanti sebalik diputarkan videonya saya juga akan mulai membuka sesi tanya jawab ke teman-teman nanti teman-teman di kolom chatboxnya yang ada di zoom bisa menuliskan nama dan juga asalnya lalu nanti akan saya tunjuk untuk bertanya secara langsung atau boleh ditulis di situ silahkan videonya bisa diputarkan dan berpeganglah kamu semuanya kepada pahli agama Allah dan janganlah kamu bercerai berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliah bermusuh-musuhan maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara Quran Surah Al-Ibran ayat 103 Islam hadir di dunia Amerika dan dunia dengan damai karena kehadiran Islam adalah rahmatanil alami sebagai pembawa kedamaian di dunia sayangnya sejak peristiwa teror 11 September 2001 yang dilakukan segelingkir orang tak bertanggung jawab kehadiran Islam di Amerika jadi disalahartikan Imam Samsi Ali berusaha untuk menghilangkan stereotip tentang Islam yang sudah terlanjur terbentuk di tengah masyarakat Amerika beliau diundang mendampingi Presiden Bush bersama pemimpin agama lainnya ketika berkunjung ke Ground Zero untuk pertama kalinya Imam Samsi Ali juga mewakili komunitas muslim dalam acara doa nasional untuk Amerika di Yankee Stadium beberapa hari pasca 11 September 2001 Imam Samsi Ali menjadi perwakilan umat dalam pertemuan ulama Amerika dalam merespon peristiwa 11 September Usaha-usaha dialog agama yang beliau rinti sejak awal ketibaannya di negeri Paman Sam membuat ia dipercaya untuk mewakili komunitas muslim dalam banyak peralatan besar di Amerika Imam Samsi Ali menjadi representasi wajah Islam moderat oleh dunia barat kontribusinya pada dunia dalam hubungan antaragama mengantarkan Imam Samsi Ali menjadi salah satu penerima penghargaan Alice Island Honor Award sebagai penghargaan tertinggi non-militer yang diberikan kepada warga imigran di Amerika beliau juga terpilih sebagai salah satu dari tujuh tokoh agama paling berpengaruh di kota New York oleh New York Magazine pada tahun 2006 lalu pada tahun 2017 Samsi Ali kembali terpilih sebagai satu dari 50 tokoh yang paling berpengaruh di kota New York Imam Samsi Ali kemudian mendirikan Nusantara Foundation pada tahun 2014 lalu Nusantara Foundation melakukan berbagai inisiatif termasuk presentasi Islam dan Indonesia di berbagai universitas di Amerika rencana terbesar dari Nusantara Foundation adalah pendirian penduduk pesantren Indonesia pertama di Bumi Amerika awal tahun 2018 terlalu Nusantara Foundation berhasil membeli sebuah properti seluas 7,4 hektare di kota Modus Connecticut Amerika Serikat dan sejak April 2018 gedung-gedung tua yang ada di lokasi tersebut mulai direnovasi harapan harapan ke depan pesantren yang bernama Nur Inka Nusantara Madani ini akan menjadi salah satu ujung tembak untuk memperkenalkan Indonesia khususnya muslim Indonesia ke dunia internasional karenanya dukungan berupa material maupun non-material sangat dibutuhkan untuk mewujudkan peranan penting Indonesia dalam peradaban Islam Alhamdulillah Alhamdulillah Baik, saya kira video yang menarik sekali sangat inspiratif dan mengugah semangat kita untuk berislam secara lebih kafah untuk saling saling membantu untuk saling bersolidaritas dan memiliki niat untuk berkolaborasi dengan umat Islam tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia khususnya di Amerika Serikat saya kira video baru yang baru saja diputar menarik sekali Baik, terima kasih atas pemutaran videonya kita akan beralih ke sesi tanya-jawab sudah ada beberapa penanya di sini ada Saudara Farhan Abdul Majid pertanyaannya ingin di utarkan sendiri atau mau saya bacakan Saudara Farhan Abdul Majid Oke baik, nampaknya saya saja yang membacakan Oke Assalamualaikum saya Majid dan izin bertanya terkait diploma Islam atau Islam Nusantara ke Amerika dan Barat secara umum bagaimana kita bisa mengatasi pandangan sekularisme yang menjadi cara pandang utama baik dalam politik maupun akademis apakah usaha dialog dan diplomasi Islam berhormatan di lalamin ini akan dapat dipahami oleh kalangan Barat mungkin untuk Bapak Imam Syamsi Ali berkenan untuk menjawab pertanyaan ini dan mungkin nanti Prof. Tirta silahkan juga kalau ingin menambahkan terima kasih maaf sekularisme itu memiliki bentuk yang bermacam-macam mungkin di dunia Barat ada dua hal yang bisa kita lihat satu di Perancis misalnya dan satu di Amerika sekularisme Perancis dan Amerika beda kalau di Perancis itu dipahami sebagai pemisahan totalitas antara agama dan kehidupan publik bahwa agama betul-betul adalah kehidupan pribadi individual sifatnya dan bahkan dilarang untuk tampil di wajah publik maka simbol-simbol agama pun dilarang di pemerintahan misalnya termasuk jilbab pakai salib pakai apa saja jadi bukan hanya jilbab saja tapi juga salib pernah dilarang di Perancis sedemikian kakunya dalam memahami sekularisme tapi di Amerika berbeda di Amerika itu sekularisme dipahami sebagai bahwa negara atau pemerintah tidak punya hak untuk mengintervenksi iman dan keberagamaan seseorang atau warga tapi justru agama itu difasilitasi dilindungi dan digaransi maka konstitusi Amerika memberikan garansi kepada kehidupan beragama maka jangan heran misalnya kalau ke Amerika lalu melihat banyak wanita polwan yang memakai jilbab tidak ada masalah di New York itu tidak pernah dipermasalahkan nah ini kan apa namanya satu hal bahwa kita harus pahami jangan bersifat tunggal kita tidak boleh memukul rata maka pendekatan-pendekatan kami di Amerika adalah menjaga yang sudah baik itu kehidupan beragama di Amerika sungguhnya yang mirip-mirip dengan Indonesia dan itu yang disebut dengan Biden tadi yang disebutkan oleh Pak Dino ada kesamaan-kesamaan di Indonesia keragaman yang luar biasa di Amerika ada keragaman yang luar biasa Indonesia negara muslim terbesar bahwa dan sekaligus Indonesia bukan negara bukan negara agama atau negara Islam Amerika demikian juga pernah dikenal sebagai Judeo-Christian Nation bangsa Yahudi dan Nasrani tapi sejak berakama menjadi presiden diumumkan bahwa Amerika itu adalah negara Yahudi Kristen Islam Hindu dan semuanya artinya terbuka untuk semua jadi pendekatan-pendekatan yang kita lakukan memang selalu pendekatan-pendekatan yang bersifat dialogis bersifat apa namanya persuasif dan saya sendiri misalnya pendekatan saya salah satunya dalam dan ini istilah kita dalam dakwah ini adalah dialogis saya melakukan dialog dengan semua tokoh-tokoh agama bahkan termasuk dengan Rabi Yahudi dalam sebagainya boleh dikata mungkin di Amerika itu salah seorang imam yang paling awal menggagas dialog dengan tokoh-tokoh Yahudi adalah saya sendiri dan saya itu mohon maaf jujur bahwa saya dimotivasi ketika 9-11 saya diundang tadi ada di video itu membaca doa sesungguhnya di Yankee Stadium tapi saya justru membaca Al-Quran nah disitu saya ketemu dengan seorang Rabi Yahudi dia mendekatin saya dan bertanya begini Anda dari Indonesia ya? saya katakan iya oh I love Indonesia saya katanya saya suka Indonesia saya tanya kenapa suka Indonesia? dia katakan I have a friend saya punya teman di Indonesia saya tanya siapa temannya? Gus Dur katanya nah siapa beliau? Mark Schneier namanya bukan Mark Schneier Arthur Schneier kalau pernah melihat Paus Paus yang datang ke kota New York ketemu pergi ke sinagog bersejarah itulah dia itu temannya Gus Dur nah jadi dari situ kemudian saya nyambung dengan Rabi-Rabi Yahudi melakukan dialog bahkan saya menulis buku bersama Rabi Yahudi judulnya Sons of Abraham isu-isu yang menyatukan dan membedakan antara Yahudi dan Islam maksud saya adalah bahwa dalam upaya untuk kita mengenalkan Islam ini dan ini gaya kita sebagai orang di Nusantara bangsa Indonesia gaya yang pendekatan yang persuasif sifatnya tidak nakutin orang tidak membenci orang tidak memecah belak orang tapi ada pendekatan-pendekatan persuasif dan ini sangat luar biasa pengaruhnya jadi karenanya saya kira kecurigaan bahwa karena konsep sekularisme kebenaran Islam tidak bisa terima ya tergantung bagaimana kita menyikapi konsep tersebut dan kemudian bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan Wallahualam terima kasih Ibu Syamsi Ali dari Prof. Tirta adakah yang ingin ditambahkan terkait dimensi diplomasinya mungkin? enggak saya kira lebih otoritatif ya berkaitan dengan langsung ke Amerika ini kan semoga ada banyak yang disampaikan oleh saya akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya dari Erima Puspita dari Kediri hendak dibacakan sendiri atau saya bacakan? baik saya kira saya bacakan saja jadi pertanyaannya Bismillahirrahmanirrahim nama saya Erima Puspita Putri dari Pari Kediri saya mengamati dari sosial media bahwa semakin banyak muslim dan muslimah yang berperan di publik Amerika Serikat bahkan muncul nama-nama seperti Ilhan Omar dan Rashida Taib yang Allah senat berarti apakah saat ini disana memang masyarakat Amerika mulai membuka pada umumnya sudah mulai membuka diri terhadap dunia Islam dan para muslim dan faktor apa yang menyebabkan masyarakat Amerika Serikat sudah sangat terbuka kepada muslim terima kasih banyak mungkin Profesor kita terlebih dahulu mengenai mulai terbukanya masyarakat Amerika Serikat terhadap dunia Islam dan para muslim khususnya ada Tokoh Ilhan Omar dan Rashida Taib ya baik saya mencoba sedikit saja pasti tentu apa kayak Sapsi Ali pasti lebih-lebih lebih banyak memahami tapi yang yang saya sampaikan adalah gini secara internasional saya kira tren bahwa untuk menerima apa namanya perbedaan itu menguatlah dan kalau kita lihat kalau dari katakanlah kacamata tadi kalau kembali ke platform politik demokrat misalnya seperti itu ketika ketika satu mesin politik atau sistem politik suatu negara itu jangan cenderung mapan dan tadi Imam Sapsi Ali juga sampaikan bahwa demokrat itu juga bisa terbuka untuk siapapun gitu ya kaum minoritas dan dari berbagai macam agama kepercayaan ras dan lain-lain dan kalau kembali bahwa American Land of Migration atau kalau sering kalau gak salah ada istilah melting pot ya Pak Gai ya di Amerika sekal sebagai melting pot jadi ya banyak sekali yang datang dan situ bercampur sehingga kan sebenarnya menjadi tidak jelas siapa yang katakanlah native Amerika jadi sebenarnya tidak boleh klaim semuanya berdatang kecuali memang Indian kita jarang sekali bahkan melihat pemimpin yang punya atas belakang itu muncul di publik jadi ini satu kekencayaan bahwa di era yang seperti sekarang ini penghargaan perbedaan itu makin terbuka dan ketika ada orang yang ingin muncul atau bahkan memang dengan kemampuannya dia muncul dengan keahliannya kompetensinya ada jalannya dan ini sebenarnya yang menurut saya saya lihat saya setuju sekali dengan disampaikan oleh Mbak Sampsi tadi bahwa inilah seperti Amerika kembali ya kan kita sering mendengar bahwa American Dreams bahwa kayak sepertinya itu kalau di Amerika itu Land of Dreams mau jadi dari zero menjadi hero itu memungkinkan sekali gitu makanya nih dulu adanya Obama menjadi presiden kemudian Kamala Harris ini menjadi paket presiden saya kira menjadi satu track ya kalau orang datang ke Amerika atau berjuang di Amerika itu merit sistemnya jalan gitu jadi tidak selalu harus kita keturunan presiden kita keturunan apa mungkin pebisnis atau apa untuk mencapai satu mimpi itu itu tidak perlu seperti itu gitu ya nah ini yang saya kira apa namanya satu pengamatan terbatas saya ya dilihat dari nilai-nilai demokrasi yang muncul di Amerika Serikat gitu dan saya kira trend sekarang seperti itu dan sosial media memblow up ya dengan teknologi yang digunakan dan banyak sekali akhirnya menimbulkan simpati dan menimbulkan satu wajah baru begitu ya wajah yang mungkin lebih damai gitu ya kalau tadi disampaikan rapatan yang alamin mungkin lebih menjadi satu kampanye-kampanye yang positif melawan narasi-narasi yang selama ini dibangun oleh misalnya bus junior ya sampai apakah untuk Trump berkaitan dengan Islam itu selalu berkaitan dengan teroris gitu ya nah mungkin kayak Imam lebih-lebih lebih fasil untuk menyampaikan ini mohon maaf nih kalau salah nih terima kasih baik terima kasih Profesor Tita akan saya lanjutin ke Imam Samsyali bagaimana melihat fenomena ada Ilhan Omar Rasidara Tarif dan ini kan sangat terkenal dengan kuartetnya dengan AOC atau Alexandria Ocasio Cortez dan Elizabeth Warren yang menjadi empat empat tokoh partai demokrat yang sangat-sangat digandungi oleh anak muda bagaimana ya jadi ini fenomena baru ya memang sejak 9-11 perkembangan Islam di Amerika ini sangat luar biasa ada blessings in disguise yang terjadi sejak 9-11 itu ketika serangan 9-11 dianggap sebagai akhir dari perjalanan dakwah kita Islam sudah menemukan kuburannya di Amerika justru 9-11 itu menjadi awal momentum kebangkitan dakwah di Amerika dan luar biasa orang-orang yang tidak saja mengenal tapi masuk ke dalam agama ini dan yang masuk ke dalam agama ini bukan lagi Afro-American di penjara-penjara karena dulu sebelum 9-11 yang banyak masuk Islam itu Afro-American di penjara-penjara artinya orang yang tidak kurang berpendidikan yang tidak punya pekerjaan tetap misalnya tapi sekarang ini justru anak-anak muda berpendidikan profesional dan lain sebagainya dan itulah yang kemudian kita lihat bahwa banyak sejarah yang kita buat salah satu diantaranya adalah sejak 2 tahun lebih yang lalu terpilih 2 wanita muda di Amerika menjadi kongres satu adalah Ilhan Omar seorang refugees pengungsi yang datang ke Amerika ketika berumur sekitar 6-7 tahun pada umur sekitar 29-30 tahun sudah terpilih jadi anggota kongres itu yang disebut American Dream yang disebut Prof. Tirta tadi dan yang satu lagi negaranya belum ada keturunan Palestine Rashida Talib itu nah yang paling membuat sejarah di Amerika ini Ilhan ini karena dia pakai jilbab sementara ada aturan di kongres tidak boleh mengikuti sidang sambil menutup kepala maka apa yang dilakukan oleh kongres harus merubah aturannya gara-gara satu orang perempuan yang pakai jilbab itu namanya Ilhan Omar dan ini bukan cuma di kongres secara nasional sudah beberapa di state negara beragian yang sudah jadi pejabat tinggi bahkan ada yang jadi wali kota ada yang jadi DPRD setempat di kota Newyok ada satu Afro-American Muslim DPRD-nya dan banyak sekali pejabat tinggi sebenarnya khususnya zaman Barack Obama itu orang Islam tapi di zaman Donald Trump dihapus itu posisi-posisi seperti special envoy ke masyarakat Muslim itu dihapus kemudian ada duta besar Amerika ke OKI itu Hafiz Quran keturunan Pakistan itu dihapuskan oleh Donald Trump itu semua itu jadi artinya apa Islam berkembang tidak saja secara kuantitas tapi memang secara kualitas kalau pertanyaannya faktornya apa banyak sekali faktornya tapi salah satu faktor yang terpenting adalah ketahuladanan komunitas Muslim di Amerika pendekatan-pendekatan kita yang memang perlihatkan contoh dakwah bukan sekedar speeches atau ceramah-ceramah di mimbar bukan tapi bagaimana kita membangun komunitas kita yang solid dan tentu komunitas kita ini adalah pendidikannya maka orang Islam di Amerika itu income-nya itu middle income ke atas ya ya artinya secara keseluruhan orang Islam itu lebih kaya dari orang Amerika memang ada Bill Gates tapi kalau banyak juga homeless-nya kan gitu kemudian secara pendidikan kita itu 57% itu S1 ya anak-anak kita Amerika secara umum itu hanya 47% artinya kita lebih pintar gitu ya orang-orang Muslim di Amerika ini 46% kalau tidak salah itu 40 tahun ke bawah artinya mudah-mudah artinya apa ada a shining future masa depan yang yang cerah bagi kita masyarakat Muslim di Amerika ini insya Allah itu salah satu tanda saja bahwa sudah ada yang terpilih ke Kongres baik satu disertasi ini ya mohon maaf ya saya harus sampaikan bahwa memang keahlian saya bukan di situ jadi mungkin nanti mohon juga ditambahkan oleh Imam Shamsi Ali nah walaupun kita tahu bahwa persoalan hubungan negara dan agama atau negara dan politik itu kan secaranya panjang sekali nah tapi kalau kita lihat kalau kita potong lah ya di Indonesia sekarang ini bahwa keanekaragaman itu kan kenisahiaan artinya ya kita sebenarnya disitu ada agamanya beranekaragam berbeda-beda begitu ya nah tentu itu harus bisa di apa namanya diayomi oleh negara nah kita juga mendapatkan contoh lah kalau kita sebagai umat Islam itu bagaimana ya Rasulullah itu memberikan contoh yang paling bagus gitu ya waktu memimpin di Madinah gitu ya kalau gak salah ya nah itu bagaimana ketika kita memimpin ya umat Islam memimpin ya itu rahmatalil alamin itu benar-benar terjadi gitu nah seringkali ya kan kita saya gak tahu pasang surut kehidupan beragama di kita dalam keadaan politik itu kan memang agama seringkali menjadi alat politik ya walaupun ini tidak salah juga gitu ya inherently bahwa setelah mengendalikan negara itu ada ada pemuatan-pemuatan agama itu saya kira satu hal yang wajar apabila memang kita lihat pemimpin-pemimpin kita juga apa namanya punya kapasitas itu begitu ya nah cuman bagaimana ketika kita satu negara satu agama itu sepertinya mewarnai satu negara gitu ya itu juga bisa memberikan hak yang adil kepada penganut agama-agama yang lain atau juga bahkan orang yang tidak beragama sekalipun gitu ya nah ini kan mudah dipercakapkan tapi sudah bisa dilaksanakan ya banyak faktor ya jadi lebih pada pertimbangan politik kemudian ada di luar itu juga pertimbangan ekonomi dan bisnis hukum dan sosial masyarakat lain-lain gitu jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab secara lebih lebih detail ya tapi apa namanya mungkin teman-teman yang belajar politik ya atau yang belajar juga dari aspek bagaimana peran agama dalam politik itu bisa menjawab tapi saya melihat tradisi itu tradisi yang sangat panjang dan itu akan selalu menjadi punya dinamikanya sendiri begitu dan menurut saya kita ya yang sejauh ini di Indonesia sudah sudah cukup bisa terhandle dengan baik walaupun kalau saya melihat juga masyarakatnya sih yang harus harus dicerahkan juga ya dan pengarut agama juga harus dicerahkan gitu ya jadi tidak tidak juga harus melihat bahwa beragama yang baik itu merusak beragama yang baik itu kemudian juga menangfikan haknya orang lain saya kira itu kan contoh yang baik masing-masing harus menurut saya introspeksi mohon maaf itu ilmu saya hanya sampai segitu mohon maaf saya tidak bisa menjawab lebih banyak lagi terima kasih terima kasih Prof terima kasih Prof berikutnya Imam Shamshali ada yang ingin ditambahkan terutama bagaimana berkacang dari pengalaman di Amerika Serikat mungkin bagaimana itu harus terima kasih Prof jadi saya kira sentimen agama itu dalam kaitannya dengan politik akan selalu ada di mana-mana kalau kita melihat sekarang Donald Trump ini kan didukung oleh misalnya Evangelicals ini sama dengan pendukung Bush juga sebenarnya di tahun 2000 Evangelicals yang Kristen yang agak radikal itu tapi saya kira permasalahannya bukan pada apa kesentimen agama itu bisa terpakai dalam political activism atau aktivitas politik tapi bagaimana memposisikan masing-masing pada posisi yang benar seperti yang disebutkan Profesor tadi adalah yang salah adalah bagaimana kemudian mempergunakan agama itu sebagai alat politik tapi kalau agama itu misalnya dijadikan sebagai dorongan sebagai bahagian dari Amar Ma'ruf Nahimungkar menegakkan keadilan nilai-nilai yang lebih baik kita maju ajukan dan sebagainya saya kira itu sangat sangat bagus sekali sebenarnya karena agama itu adalah kekuatan moralitas untuk menjaga politik yang cenderung corrupt kalau bersifat absolute maka disinilah kemudian agama itu harus hadir sebagai penyeimbang saya kasih contoh saja bagaimana seorang politisi di kota New York bisa imbang di dalam menyikapi hal-hal seperti ini di tahun 2010 lalu kita ingin mendirikan masjid dekat Ground Zero dan itu ditentang karena di-blow up oleh media bahwa itu adalah simbol kemenangan Islam melawan Amerika maka menerak orang Amerika 70% penduduk kota New York melawan tidak setuju dengan masjid tersebut tapi justru wali kotanya Michael Bloomberg ini ada fotonya di belakang saya mendukung kenapa mendukung dan foto ini diambil ketika kita memberikan kompresi pers ketika beliau mendukung proyek tersebut saya mengakili kemudian muslim saya tanya kepada beliau kenapa Anda mendukung Anda Yahudi Anda wali kota New York yang 70% menentang pendirikan masjid ini apa kata beliau saya tidak mendukung Islam tidak mendukung juga proyeknya yang saya harus jaga adalah konstitusi saya yang menggaransi kebebasan beragama di Amerika maka dalam sebuah negara tetanah negara yang kuat konstitusi itulah sesungguhnya yang harus menjadi bos kita bersama menjadi panglima kita bersama kalau kita mengikuti sentimen keagamaan kita berbahaya karena bisa jadi terlajur dendamkan siapa yang mayoritas dia yang kemudian akan memarginalkan yang minoritas maka bersyukurlah kita founding father kita itu sangat bijak dan itu yang melahirkan kemudian Pancasila dan Unan Asal 45 itu harus kita syukuri sebagai bahasa Indonesia baik, terima kasih Imam Syamsi Ali atas jawabannya kita masih ada waktu sekitar 13 menit dan pertanyaan di kolom komentar cukup banyak jadi akan coba saya pastikan serepresentatif mungkin baik dari latar belakangnya maupun dari aspek gendernya karena ini penting untuk mengutamakan kesetaraan ada pertanyaan berikutnya dari Dr. Indriya Rusmana ini mungkin akan saya pencah menjadi dua pertanyaan satu untuk Imam Syamsi Ali satu untuk Prof. Tirta pertama untuk Imam Syamsi Ali dulu apakah memungkinkan adanya kerjasama dengan akademisi bidang agama Islam Amerika dan Indonesia karena ada banyak sekali penelitian yang bisa dikembangkan di kedua negara mungkin juga pengalaman-pengalaman Imam Syamsi Ali terkait dengan relasi antara pemikir-pemikir Islam di Indonesia dan pemikir Islam yang ada di Amerika dan nanti untuk Prof. Tirta ketanyaannya adalah bagaimana bagaimana mengenai prospek diplomasi budaya dan media komunikasi di mana halal fashion dan pusat dan halal fashion digunakan sebagai alat diplomasi Indonesia terhadap Amerika Serikat silahkan Tafadal siapa dulu? Prof. Tirta Pemidangulu aja ini ada ekonomi politik ini harus hati-hati di forum ini di uji baik apa namanya argumentasi saya masih sama ya jadi ketika tadi apa namanya banyak politisi-politisi muslim juga muncul di Amerika Serikat artinya kan memang gerakan globalisasi itu apa namanya dalam bisnis bahkan itu juga masuk ke sana gitu ya melihatnya saya melihatnya gini sebagai pasar juga tapi bagaimana tadi konteksnya kalau kita membawa katakanlah agama sebagai dorongan seperti sampaikan Imam Shamsi Ali tadi tapi kemudian kita bisa sekaligus melakukan bisnis tapi juga berdakwah gitu ya nah itu kan juga berdakwah tidak-tidak perlu kalau mungkin yang terang-terangan atau mengatakan tadi kalau Imam Shamsi sampaikan bahwa apa namanya sekedar kita bicara-bicara di mimbar tapi dengan action kan gitu kan nah kalau saya melihat gini aspek bisnisnya ya halal food itu kan pasti bersih pasti higienis dan juga diproses dengan semuanya kaedah-kaedah islami itu sangat disukai gitu ya siapa yang gak suka makan bersih apalagi dengan situasi pandemi seperti sekarang ini ya mungkin saya sedikit ceritakan latar belakang saya juga sekolah dulu di Jepang itu sama-sama juga halnya tadi apa namanya Imam Shamsi ceritakan soal pembentukan NU Amerika waktu itu juga lagi rame pembentukan NU Nihong ya ya sama-sama lah di tahun-tahun 2000-an gitu nah itu halal food belum banyak tapi apa yang terjadi sekarang di Jepang ya kalau tanpa halal food saja Jepang sudah sangat higienis makanannya ya makanya kalau saya lihat mungkin semua Nigo sehari ini kalau cerita juga mungkin bisa menyampaikan bahwa di Jepang itu dalam berangkutip mereka yang kurang hanya sahadatnya aja kali ya lebih islami dari muslim dan segala macam wah lebih lebih apa hormat, respect, waransi dan lain-lain gitu itu aja nah juga dengan makanannya nah karena mereka akhirnya menemukan bahwa memang itu bukan esensi dari dari apa namanya kalau makanannya sehat juga perilakunya baik begitu ya artinya ketemulah ilmu pengetahuan itu ketemu dengan dengan rasional-rasionalisasinya gitu nah ini satu-satu peluang menurut saya saya kembali politik bahwa kalau kita lihat dari hal food kita bisa menjadi alat dakwah juga fashion juga saya kira sekarang bagaimana ya luar biasa sekali perkembangan anak-anak muda sekarang ini juga ya bahwa mohon maaf ya tidak 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 lagi orang yang dari pesantren itu selalu dipersonifikasikan mohon maaf kumo gitu ya ini iklan saya terbuka aja tapi juga udah hal lebih modis begitu ya dan dan juga bersih menarik gitu loh jadi jadi keluar dari dalam berangkutip nilai-nilai kekonvensionalan tradisional gitu ya kalau saya lihat beberapa teman yang dari pesantren atau kemudian sekolah ini seperti Mas Abid ini luar biasa pasti bisa melihat juga di luar sana gitu ya Mas Abid kebetulan juga apa namanya anak saya kesempatan lagi ngambil S1 di Grenoble di Prancis ya kalau pas sempat ngobrol-ngobrol kemudian apa akhwat juga ya berkijab juga nah itu juga melihat saya lihat berusaha juga bagaimana di satu situasi yang yang apa namanya kata-kata sekuler tadi Imam Samsa sampaikan ya itu dia harus berhadapan dengan apa namanya masyarakat yang sangat multikultural begitu tapi dengan identitas dia sebagai seorang muslim saya kira itu juga dia berusaha apa namanya apa namanya ngeblend gitu ya bercampur dengan masyarakat sekitar dengan tanpa menghilangkan identitas-identitas islamanya itu bisa dilihat dari busananya misalnya nah itu-itu saya kira satu potensi yang yang menarik yang luar biasa ya jadi saya sampaikan makanan turisme fashion itu bisa bisa sekali peluangnya untuk kita gunakan sebagai salah satu alat apa namanya dakwah tanpa kita bilang bahwa kita sedang berdakwah begitu mungkin itu mas Abid terima kasih terima kasih berikutnya untuk pertanyaan apakah memungkinkan adanya kerjasama dengan akademisi bidang agama islam amerika dan akademisi bidang agama islam di indonesia oh ya saya kira sangat memungkinkan ya ini tinggal bagaimana kita mencari jembatan saja Nusantara Foundation sendiri sebenarnya yang kami dirikan di tahun 2014 lalu itu itu sudah memiliki beberapa inisiatif inisiatif terakhir kita itu sebenarnya tapi karena covid gak jadi adalah mendukung program Kang Emil Gubernur Jawa Barat English for Ulama jadi Kang Emil mengajar bahasa Inggris di Bandung bekerjasama dengan British Council lalu kemudian kita akan mantapkan di pesantren kita di Amerika tapi ini gak jadi karena covid-19 tapi satu hal yang memang harus kita akui bahwa nampaknya kita dalam hal keulamaan di Indonesia ini ada sedikit kemunduran ini mohon maaf ini para asatis kita ini dulu kita kan mengekspor para ulama banyak ke luar negeri minimal ke Malaysia tapi kok sekarang ini kayak kita yang banyak belajar Islam ke Malaysia ke luar negeri rasanya ada sesuatu yang kurang pas saya sebagai seorang santri sebagai seorang ustad lah di luar negeri melihat kok ada sedikit kemunduran saya kalau ke Perpustakaan Kongres mencoba melihat karya ulama Indonesia di Perpustakaan Kongres hampir gak ada tapi kalau lihat Malaysia banyak bahkan Bangladesh kita jauh kalah dari Bangladesh karya-karya mereka di dunia internasional jadi saya kira memang kita perlu mendorong lagi skolarly kapabilitas kita kemampuan skolarly kita ini untuk bisa lebih bangkit lagi sebagai kekuatan ulama nusantara yang bisa memperlihatkan bahwa Islam kita ini bisa menjadi salah satu penggerak keislaman internasional yang berwajah rahmatan lila alamin tadi itu baik saya kira itu menjadi refleksi penting bagi kita semua mengenai bagaimana umat Islam di Indonesia dan juga para asatid dan juga mungkin teman-teman yang dari kalangan pesantren yang hari ini banyak sekali hadir disini untuk memikirkan bagaimana kita gak hanya jadi tuan rumah di negara sendiri tetapi juga bagaimana bisa mengeksplore Islam pelopatan di dalam yang sama ini kita banggap-banggapkan jadi saya kira juga kalau boleh menambahkan sedikit faktor bahasa bahasa Inggris harus disemarakkan kembali di pengajaran di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia lalu penguasa teknologi biar kita juga gak jadi bisa para ustad itu berdakwahnya menjadi lebih fleksibel melalui online dan menyasar kepada medan dakwah yang lebih luas saya kira ini menjadi refleksi penting nah kita masih punya banyak sekali pertanyaan tapi tersisa waktunya sudah sangat terbatas dan kita ada pertanyaan pamukas dari Ahlul Bet nih dari Gus Yuslan Sidgi untuk kedua pembicaraan kali ini yang ini menjadi pertanyaan terakhir dalam sesi kali ini yakni apa sebenarnya kita hari ini sudah berbicara banyak mengenai kebijakan-kebijakan atau gestur negatif dari Donald Trump tetapi apakah ada sisi positif kebijakan Donald Trump yang secara realistis mungkin bisa kita pelajari di Indonesia mungkin dari Profesor Tirta dari kebijakan luar negerinya dan mungkin dari Imam Samsyali dari kebijakan dalam negeri yang dirasakan sehari-hari di sana selama 4 tahun terakhir mohon gak silahkan Prof. Tirta terlebih dahulu baik wah ini kalau apa tuan rumah yang pemerintahkan siap terus mantap ini jawabannya ini makanya di waduh kita selalu terus sama baik sepertinya memang tidak karena latar belakang dan karakternya tadi ya saya tidak melihat dalam kebijakan luar negeri Amerika sekat di bawah Trump itu yang sangat perlu atau atau positif terhadap Islam gitu ya secara langsung gitu ya kalau dengan Indonesia kan juga tadi juga Pak Dino saya sampaikan juga kalau gak salah ya memang karena kondisi gini karena kondisi domestiknya terlalu di fokus jadi fokus oleh Trump setidak kebijakan luar negerinya tidak terlalu terlihat itu kalau yang saya sampaikan ya jadi kecenderungan umumnya seperti itu bayangkan saja dari WHO saja keluar dari Paris Agreement tadi Imam Samsyali juga sampaikan dia keluar itu sebenarnya keputusan yang memang tidak ada presiden sebelumnya dan kan susah ya membangun WHO masuk ke organisasi-organasi seperti itu dan memang karena Amerika sebagai kekuatan yang apa namanya ya kekuatan besar dunia walaupun selatih sudah berkurang memang harus menjadi kalau kita kenal konsep hegemoni gitu ya karena konsepnya konsep apa namanya sebagai kekuatan hegemoni dia sebenarnya harus memberikan semacam satu perlindungan lah kepada publik internasional ya atau dikatakan itu public goods lah yang menyediakan public goods gitu salah satunya adalah kenyamanan ketenangan tapi ketika itu terjadi sebaliknya nah kekuatan hegemoni itu dipertanyakan gitu untuk menjadi kekuatan hegemon kan tentu secara ekonomi harus kuat militernya harus kuat ya nah kebetulan di aspek-aspek itu Amerika sedang turun gitu sehingga mungkin jawaban saya tidak selalu langsung mengatakan apa sisi positifnya ya saya lihat dia Trump hanya masih berkonsentrasi kepada domestik mungkin ya kalau kita berandai-andai saya tadi pagi lihat ada beberapa charts gitu dari CNN gitu ya kalau dia tidak ada pandemi mungkin juga bisa menaik gitu karena kalau kita lihat sehingga saya dua tahun pertama itu dari unemployment itu juga turun ya kemudian juga sumbang-sumbang manufacturing juga kontribusinya juga naik begitu karena beberapa kebijakan yang mengurangi pajak mendorong persen Amerika masuk kembali ke Amerika gitu ya dengan konteks tadi make America great again dalam konteks bisnisnya ya bukan konteks konteks kulturalnya itu sih mungkin yang bisa saya tambahkan sebagai apa namanya satu satu analisis ya penutup kenapa kita tidak bisa melihat Trump konteks hubungan luar negerinya yang jelas atau terlalu asertif ya yang ada hanya ribut saja dengan 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 China terus ada beberapa juga memberikan kontroversi-kontroversi ya tadi disampaikan oleh Imam Shamsi yang tadi soal soal Palestina tadi kan itu menurut saya itu paling melukai menurut saya ya apa namanya sekeras-kerasnya Amerika walaupun jelas itu mendukung Israel dia tidak akan melakukan langkah seperti itu dan sangat berani sekali memindahkan apa perwakilan negaranya kan gitu kedubesnya masuk ke Jerusalem itu menurut saya kan ya saya sih bersyukur apa namanya umat Islam gak marah ya tapi itu dinamikan di Timur Tengah ya mungkin Imam Shamsi nanti bisa menyampaikan juga kenapa juga ada apa dibalik itu ya ada normalisasi perdagangan Israel dengan Bahrain dan lain-lain itu juga dinamika di Timur Tengah itu kan sangat-sangat dinamis mungkin nanti kita perlu juga mengundang tokoh-tokoh yang paham konteks konsolasi di Timur Tengah itu demikian Mas Habit terima kasih oke mohon maaf kalau kalau kita ingin mencari positifnya tentu kita harus menafsirkan dulu ya mungkin mungkin kalau dari aspek domestik salah satu hal yang positif yang bisa kita tafsirkan penafsiran saya ini adalah pro mayoritas karena di Amerika ini masih mayoritasnya putih kemudian dia pro kepada putih tapi ternyata ini kan penafsiran positif ternyata kita ketahui bahwa itu memiliki tujuan yang negatif dan tujuan negatifnya adalah memerjinalkan yang non-putih artinya rasisme di situ yang tumbuh kan kalau sekiranya ingin memperdayakan yang mayoritas karena memang perlu diberdayakan tentu tidak perlu kemudian dimarjinalkan yang minoritas nah di Indonesia mungkin bisa diambil sebagai contoh ini yang mayoritas perlu diberdayakan itu masih banyak orang-orang kita Melayu ini yang miskin-miskin orang Islam miskin-miskin saya kira mereka perlu yang diberdayakan itu satu contoh bisa diambil dalam teram tapi tidak perlu kemudian kita memarjinalkan yang minoritas karena semua orang Indonesia punya hak yang sama tentunya nah ini tentunya di Amerika yang saya melihat ini penafsiran positifnya bahwa Donald Trump ingin menjadikan mayoritas ini lebih hebat lagi white itu lebih hebat lagi tapi ternyata kemudian mengarah kepada tujuan yang negatif yaitu rasismo kebencian kepada minoritas karena ada kekhawatiran namanya juga fobia ini sudah terjadi demographic shifting perubahan demografi di Amerika itu jadi yang non-white itu semakin bertambah bayangkan saja kalau saya seperti saya ini saya punya anak enam saya punya anak enam ini kan takut orang Amerika kecil-kecil punya anak enam gimana kalau orang Islam besar-besar sementara orang putih itu kalau punya anak dua sudah ketakutan terlalu banyak jadi mereka semakin berkurang sebenarnya nah karena mereka orang putih semakin berkurang orang non-putih semakin bertambah ada ketakutan itu fobia yang terjadi nah ini yang menjadikan mereka kemudian ketakutan benar maka naiklah seperti presiden yang ekstrim ini Donald Trump ini naik mentumbul yang disebut dengan white supremacy dan sebagainya nah secara global saya tidak melihat juga ada nilai positif ya karena yang ada misalnya walaupun melawan China perang perang dagang itu itu lebih kepada memang faktor ekonomi karena Donald Trump sekali lagi semua pertimbangan uang tapi sejujurnya Donald Trump sendiri itu itu punya utang pribadi 400 jutaan dolar kepada China karena Donald Trump itu gak bisa lagi dapat loan di Amerika dia sudah bangkrut jadi kredit historinya gak mungkin kan dia dapat lagi utang di Amerika itu makanya dia bisa ngutang dari Rusia dari China dan sebagainya jadi orang yang punya apa namanya negara yang punya jasa kepada dia gimana dia bisa menekan ya kan jadi lebih banyak kepada yang kita nampak itu di media masalah dan sebagainya jadi saya kira ya kalaupun kita berusaha untuk mendapat penafsiran positif maka tafsiran positif itu tadi berusaha memperdayakan yang mayoritas tapi ternyata kalau jujur ya bukan tafsiran politik ternyata itu rasisme saya kira begitu terima kasih banyak baik terima kasih saya kira hari ini kita belajar banyak sekali dari naras